Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia ya bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur dia kan, paling melarat dan sebagainya umat Islam ini, mereka merasa bangga Yesus berubah muka, berubah rupa lah berarti Yesus bisa merubah mukanya dong, kalau begitu, iya kan soalnya apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain diserupakan dengan muka Yesus terus orang itu yang disalip, bisa gak begitu? nah ini ada ayat yang Yesus berubah rupa berarti kalau sebelum Yesus disalip, pas ditangkep dia berubah rupa dengan siapa yang dia mau serupain orang yang dikasih muka Yesus itu yang disalip bisa gak kira-kira? ini cuma teori sih, teori tapi cuma logika aja salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua pada video kali ini kita akan menanggapin Ustadz Donditan dimana teman-teman sekalian akhir-akhir ini dia menjadi viral karena pembahasan-pembahasannya terhadap Alkitab sekalipun ya, sebenarnya itu sudah melanggar undang-undang IPA bahkan undang-undang penistan agama juga karena dia mencoba mengganggu teman-teman sekalian yang bukan agamanya begitu ya tetapi termasuknya tidak ada masalah kita lagi-lagi menggunakan hak jawab kita ya meng-counter iman kita dimana kali ini dia menarasikan bahwa Yesus pernah berubah rupa begitu ya di dalam Matthew 17 ayat 2 lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka wajahnya bercair seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang dan nampak kepada mereka Musa dan Elias sedang berbicara dengan Yesus nah termasuknya dia katakan bahwa ini tidak mustahil ketika Yesus mau ditangkap mau disalib dia berubah rupa ya berubah rupa entah siapalah salah satu daripada muridnya seperti yang dijelaskan dan rasikan oleh kitab suci mereka lagi-lagi teman-teman sekalian mereka mencocomologi hal ini dan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas dan kita luruskan mari kita dengarkan dulu apa yang menjadi video pembahasan di video Don Ditan berikut kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna karena ini pasunya kalau Islam ingin maju sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia ya bangsa yang paling bodoh paling perang saudara paling tidak jujur ya kan paling melarat dan sebagainya umat Islam ini mereka merasa bang mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah masih mengatakan kami bangsa yang terbaik lu ngomong lagi dihukum kamu nih bikin singlet aja gak bisa betul gak terus Yohannes sama Nyakobos ke atas gunung untuk berdoa Yesus berdoa sendirian kan pas turun Yesus mukanya berubah Yesus mukanya berubah sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia mukanya Yesus berubah berarti Yesus bisa merubah muka kan itu kan peristiwa besar itu coba buka Matius 17 2 Matius 17 2 lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka berubah rupa berubah rupa iya depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang iya Yesus berubah muka berubah rupa lah berarti Yesus bisa merubah mukanya dong kalau begitu iya kan iya sekarang apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain diserupakan dengan muka Yesus terus orang itu yang disalib gitu bisa gak begitu nah ini ada ayat yang Yesus berubah rupa berarti kalau sebelum Yesus disalib pas ditangkep dia berubah rupa dengan siapa yang dia mau serupain orang yang dikasih muka Yesus itu yang disalib bisa gak kira-kira ini cuma teori sih teori tapi cuman gak salah logika aja tapi disini gak jelasin dia berubahnya jadi siapa ya enggak berubah kayak artis korea gitu enggak jadi iudas ini kan cuman logika aja bahwa sebelum disalib Yesus bisa berubah rupa jadi pada waktu pada waktu penyaliban itu kira-kira bisa gak Yesus terus merubah rupanya dengan orang lain terus orang lain itu yang disalib yang mukanya jadi muka Yesus gitu karena di Quran juga disebutkan melainkan yang disalib padahal yang diserupakan oke termama sekalian itu yang kita sudah dengarkan bersama dari Ustadz Donditan dan kedua perempuan apakah ini Kristen atau mungkin Islam sendiri kita tidak tahu seperti apa tetapi yang jelas namun mas kalian ini bukan hal yang baru dari Donditan ya dimana dia memaksakan ya keadaan dan mencocok mologi antara penyaliban Yesus yang tentu saja di dalam Alkitab itu penuh dengan bukti dan didukung dengan sejarah begitu ya sementara di dalam Al-Quran itu hanya klaim semata lalu dia menarasikan bahwa sebenarnya Yesus itu bisa itu ya bisa jadi dia berubah rupah dan dia tidak ditangkap tapi orang lain yang ditangkap lalu disalibkan Yesus diselamatkan sesuai dengan kitab sucinya diangkat ke langit ya nah teman-teman sekalian inilah cara-cara mereka ya untuk menyesatkan dan memutarbalikan firman Tuhan karena kita berkata bahwa akan muncul ya guru-guru palsu nami-nami palsu pengacar-pengacar palsu ya kurang lebih seperti si daun ditan ini teman-teman sekalian ya nah ini apa sih hubungannya ketika Yesus dimuliakan di atas sebuah gunung bersama dengan muridnya yaitu Jakobus ya Petrus dan Yohanes saudaranya ya ada tiga orang muridnya yang dia bawa disana dan disana ya dia berubah rupa ya di depan para muridnya disitu karena ya untuk ya bertemu dengan Elia dan juga Musa ya di sebuah gunung itu jadi teman-teman sekalian sebenarnya ini konteksnya udah jauh berbeda tapi don ditan itu kan maunya begini bahwa Yesus kan bisa berubah rupa tuh otomatis apa bedanya dan apa susahnya kalau Yesus waktu ditangkap itu dia rubah muka menjadi orang lain salah satu daripada murid ya sekalipun ya ada yang mengklaim itu adalah Yudas Iskariot ya dan beberapa lagi yang diklaim ya tapi kalau Ustaz Munjir bilang oh itu suatu kesesatan itu ya suatu kesesatan kalau bilang Yudas ya itu tidak benar tapi yang jelas sudah diserupakan Yesus tidak mati diserupakan nah tetapi teman-teman sekalian mereka menolak ya don ditan ini dia menolak ketika firman Allah menjadi manusia ya dia menolak itu ya kenapa karena oh itu tidak mungkin ya Allah itu apa namanya itu serupa dengan makhluknya begitu dan sebagainya ya karena mereka melihat Yesus kan jadi manusia begitu ya nah tapi mereka percaya kalau Yesus ini bisa merubah muka dan sebagainya jadi sebenarnya itu pelin-pelan ya don ditan itu pelin-pelan nah teman-teman sekalian peristiwa penyaliban itu tidak bisa disangkau itu sejarah mencatat itu ya dan juga kitab suci yang terus ketika kita mempelajarinya melihatnya itu sangat-sangat memberikan bukti-bukti yang sangat real bagi kita ya Yesus disiksa itu semua ada ya tetapi yang tersebar di kemudian hari ketika Yesus itu bangkit dari kematian dan Anda bisa melihat itu di dalam Matius teman-teman sekalian pasal 28 ya ayat 11 sampai 15 ya makam agama teman-teman sekalian ya ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imun kepala dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara serdadu-serdadu itu dan berkata kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu senang tidur dan apabila hal ini terdengar oleh warli negeri kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita ini tersiar diantara orang Yahudi sampai sekarang ini nah jadi mas kalian disini kita bisa belajar bahwa dusta demi dusta itu terus ada dan termasuk apa yang disampaikan oleh Donitan karena memang penyaliban Yesus itu benar-benar terjadi ya benar-benar terjadi itu bukan hanya rekayasa anda bisa melihat dalam Matius pasal 27 ya Yesus diserahkan kepada Pilatus dan juga diceritakan tentang kematian Judas disitu Yesus diolok-olokan begitu ya itu perikob-perikobnya Yesus disalibkan ini jadi semua udah jelas teman-teman sekalian ya itu tidak ada rekayasa ya Yesus mati Yesus kemudian dikuburkan lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati semuanya terlengkap di dalam Alkitab ya nah sementara ketika ada tuduhan di abad ke-6 bahwa Yesus sudah mati disalib tetapi diserupakan itu tidak ada data yang valid ya kata Ahmad Kainama ya valid ya tidak ada data disitu nah jadi kita bisa melihat disini bahwa Donitan itu ya menggunakan ilmu cocokmologi nah ketika dia berbicara kepada orang-orang awam memang pas ya pas yang tidak belajar kekristianan dengan baik dan juga tidak mempelajari Alkitab ya jadi tentu saja himbawan saya juga ya buat teman-teman yang lain yang belum belajar ya perbanyak lah untuk baca Alkitab gitu ya perbanyak juga untuk menonton video-video daripada kekristianan ya para apologet dan juga ya orang-orang yang terus memberikan pengajar-pengajar firman Tuhan supaya Anda diisi dan tidak mudah diombang-gambingkan apalagi disesatkan seperti Donitan ini ya yang dilakukannya ke orang-orang kristen awal baik teman-teman sekalian itu saja komentar kita ya melalui video Donitan ini dan biar hal ini boleh menjadi pelajaran tambahan bagi kita dan kita tetap berhati-hati ya tetap stay di dalam iman ke Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita saya Arief Gulen berdiri sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita Salam Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati